Hai, jumpa lagi bersama saya si Ellie. Jadi hari ini saya mau buat puding. Si Kyle sudah beberapa hari minta puding, mau 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 puding. Ada juga beli yang di kedai, tapi masih lagi mau puding. Tadi mana dia nampak, dia bilang, mari kita buat puding lah mami. Jadi saya membuat keputusan, buat puding lah. Lagipun macam ada saya jumpa satu video di YouTube channel ini. Nah, tiding! Ini dia ada di situ cara-cara buat puding. Macam senang saja. Lepas itu bahan-bahan dia pun macam saya ada juga. Ada beberapa yang ada, ada yang tidak. Nanti kita ganti lah begitu. Jadi jom kita tengok bahan-bahan buat puding. Jadi bahan-bahan dia kita ambil yang ada di rumah saja. Macam untuk perasa coklat. Saya guna susu coklat si Kyle. Lepas itu kita guna tepung jagung, serbuk agar-agar. Bekas untuk puding kita. Berapa biji telur? Coklat Imalko. Macam ini. Filling yam. Saya tidak perisa talas. Susu. Biskut. Nah, dia perlu biskut untuk setiap layer dia. Tapi tinggulah macam mana sama ada kita mau guna atau tidak. Nanti si Kyle dia suka. Dan juga gula. Oke, kita buat layer pertama. Jadi kita perlu gula. Macam biasa. Lepas itu tepung jagung, satu sudu teh makan. Agak-agak saja lah. Begini. Lepas itu kita letak susu. Saya guna susu low fat milk di sini. Lepas itu saya kasih masuk juga serbuk agar-agar. Pun agak-agak juga dalam dua sudu teh begitu. Lepas itu kita kacau-kacau lagi supaya bahan yang lain larut. Macam ini. Oke, jadi kita sudah campur-campur. Ini untuk lapisan pertama kan. Jadi kita campur-campur. Jadi dia sepatutnya guna perisa talas ataupun yam. Cuma saya tidak perisa tukan. Yang ada macam begini inti. Dia boleh jadi inti kek. Boleh jadi perasa juga kalau saya. Jadi saya masih masuk, saya dalam ada rasa-rasa yam gitu. Boleh lah kan. Jadi kita mau masak api perlahan. Senang kan? Cuma lah kamu buat tukang-tukang kamu. Oke, lepas kita sudah kacau-kacau dia. Macam bisa saya tunjuk kamu ah. Api dia perlahan sejak. Jadi lepas ini kita mau kasih masak tukang-tukangnya. Terasa talas. Kita harus masuk dalam dua sudu begitulah. Satu. Dua. Kita coba lagi deh. Oke, lihat dia tuh. Sampai begini. Wangi ah. Bau dia. Oke sudah nih. Boleh sudah kali kan. Warna dia tiap seberapa tapi... Warna tiap penting. Yang penting rasa. Best pertama sudah siap. Buatnya lapisan pertama. Tiga-tiga lapiskan nih. Kita sejuk dulu sebelum kita masuk. Tuang di acuan kita. Acuan. Di bekas kita begitu. Oke. Oke, jadi sejuk sudah yang adunan pertama. Jadi kita kasih tuang-tuang di dalam bekas dia. Jadi kita ambil adunan ini sikit-sikit. Kita kasih masuk dalam tiap banyak lah. Macam sini. Sebab dia ini ada tiga. Jadi kita isi sampai sini. Nanti yang kedua. Yang ketiga begitu. Jadi kita temukan juga bener-bener. Kalau banyak-banyak nanti tidak habis makan. Kita buat yang sekali makan habis begitu. Ya jom kita kasih isi di dalam. Oke. Jadi sudah selesai. Macam dalam banyak beginilah. Macam banyak juga kan. Oke. Jadi. Untuk adunan yang kedua ini dia. Sama sih ya saya tengok. Cuma dia ada campur. Kuning telur. Satu biji begitu. Jadi kita cobalah. Tapi bahan-bahan yang lain sama juga. Macam tuh. Mana kan di bawah dia tiap seberapa cantik pepel dia. Sepatutnya dia pepel. Sebab dia yem kan. Tapi dia warna dia putih-putih. Pucat begitu. Jadi. Hmm. Yang kedua ini seksi. Jadi dia warna coklat lah. Kita ganti. Berasa coklat. Oke. Mari kita teruskan. Oke. Untuk layu yang kedua ini. Bahan-bahan dia sama sejak. Sukatan pun sama. Cuma kita tambah. Imalko coklat. Dan juga kuning telur nanti. Oke. Jadi. Adunan coklat kita. Sudah siap. Jadi kita masak. Cembesa. Api perlahan. Jom. Oke. Lepas. Dia bilang lepas. Kacau-kacau begini. Mau tambah. Satu biji. Kuning telur. Oke. Jom. Kita pergi ambil. Kuning telur. Yang ini kita padam api dulu lah. Jangan kamu tiap padam. Habis kamu. Oke. Ini satu biji kuning telur. Jadi. Dia bilang ambil sedikit. Macam adunan. Tetap di kuning telur. Kasih gaul-gaul dulu. Sebelum masuk dalam adunan. Tunggu sejuk. Kita mau tengok adunan pertama. Sudah keras atau tidak. Jadi saya sudah cek. Sudah keras. Cek. Nah. Terasa kalau kamu pegang. Nah. Dia lembut-lembut. Macam jelly. Dan saya rasa yang adunan warna coklat ini pun sudah agak sejuk. Boleh lah kita kasih tuang dari lapisan kedua. Jadi sebelum saya lupa. Dia bilang di tengah-tengah dia itu mau letak biskut. Yang biskut tadi tuh kan. Ini. Saya guna biskut. Biskut kelapa sejak. Macamnya sama biskut pun boleh guna juga. Tapi saya guna biskut kelapa. Cuma. Saya takut si KLDT sebaru peminat ada temakan biskut-biskut begitu. Jadi saya letak separuh sejak ada biskut. Dan separuh tiada. Kita letak di tengah. Satu lagi. Kita letak di tengah. Kita letak setelah. Kita letak setelah. Aduan kedua. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Selesai ini. Nah. Jadi begini. Ganti kan? Oke. Jadi ini kita kasih masuk dalam peti ais dulu. Supaya dia mengeras. Dan kita mau letak lapisan yang terakhir. Oke. Untuk layer yang ketiga. Bahan-bahan dan sukatan. Sama macam adunan nombor dua. Cuma saya ganti susu biasa ke susu coklat. Macam ini. Oke. Jom. Kita masak lagi. Oke. Ini yang sudah mengerasa. Nah. Coklat pegang tuh. Dia sudah keras. Cantik kan? Oke. Mari kita tuang adunan yang terakhir. Oke. Jadi selesai. Tinggal kita kasih. Apa? Masuk balik di peti ais. Tengok. Cantik kan? Cantik. Cantik. Cantik banget. Wangi. Jadi. Tinggal kita tutup. Kita kasih. Sejuk dia sekejap begitu. Nanti saya bawa kamu. Coba apa rasa dia. Oke. Boleh tahan atau tidak? Oke. Dadah. Kamu tinggal lagi. Sebelum dia masuk dalam peti ais. Cantik kan? Jom. Oke. Selesai. Kasih masuk dalam peti ais. Nanti sudah sejuk. Kalau kita makan. Jadi kita kemas-kemaslah dulu. Hai. Hai. Oke. Jadi doang si Kila sama si Kila sudah pulang. Jadi saya suruh doang coba saya punya puding. Puding buatan mami. Kan kan? Boleh? Nanti si Kila. Buang main lagi tadi. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Oke. Oke. Kita tengok apa komen anak-anak. Kila. Saya suruh. Saya suruh. Oke. Kila boleh coba. Hai. Mami coba untuk kail. Oke. 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 Puding. 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 Yang di atas. Nice. Yeah. Nice, Daniel. Nice, Daniel. Sedap, Pak. Dia punya iam sedap. Cuma memang dia nampak putih-putih iam dia. Tapi. White pun sedap. White pun sedap. Oh. Thank you. Thank you. Yummy. Yummy. Itu kain beli untuk Mami. Mami yang buat tadi. Ayo. Oke. Si Asnio kamu ada punya di dalam. Dia tiga layer kan cantik betul, Bang? Tiga layer. Gitu. Jadi. Tiga layer. Begini. Hmm. One layer. Saya buat saya tidak kasih manis betul. Ngomong-ngomong saya manis. Five layer. Sedap. Saya tidak sama pula. Puding saya sangat sedap. Cek. Terima kasih. YouTube yang kasih tunjuk saya cara-cara dia. Nanti kamu jangan lupa pergi tengok di YouTube. Dia banyak tau resep video. Dia kasih tengok-tengok. Cara buat. Ehm. Banyak manisan-manisan yang dia kasih tunjuk. Jadi. Jangan lupa kamu pergi tengok. Oke. Nanti sini sudah dua. Apa tuh? Salam itu. Oke. Jadi sampai sini sejalah. Nah kan. Kali sambung makan. Kali sambung makan. Kali sambung makan. Sampai sini sejalah video saya kali ini. Jumpa lagi kita di next video. Saya harap kamu semua enjoy dengan video saya kali ini. Oke. Bye bye. Bye teman-teman. Bye teman-teman.